Gimana kak bakti? Wah ini narkot dikit tuh Bila ikhtikah banget ya Emak baru dengerin ini Baru dengerin ini banget Kalau ternyata memang Digituin gitu ya Ya aduh, ikhtikah banget sih Kenapa sih itu banget Gak bisa pikir ya Gak bisa pikir so far Gimana kak bakti? Gimana kak bakti? Gila ikhtikah banget ya Ya aku baru dengerin ini Baru dengerin ini banget Kalau ternyata memang Digituin gitu ya Ya aduh, ikhtikah banget sih Kenapa sih itu banget Gak bisa pikir ya Gak bisa pikir so far Maksudnya Ya kalian Maksudnya sama-sama lah Disini sama-sama berjuang di Karir dunia entertainmentnya gitu Dan ya kalian ini Disatukan di dunia entertainment gitu Yang menyatukan juga Netizen gitu kan ya Terus akhirnya kalian bisa Seperti sekarang ini harusnya dijaga gitu ya Sabar-sabar kek Dijaga Istrinya gitu ya Ya karena gak keliatan ya Kalau dilihat dari Vlognya gitu kan Masrah, lucu-lucuan lah ya Ntar Lesnya yang kolokan sama pilar gitu Ya ternyata kalau ada sampai Dilihat warung bola begini ya Ya kebangetan banget sih Jadi dikasih ini udah keseringan ya Sampai kira dia gak tahan gitu Sampai ngelaporin Ini yang paling parahnya Mungkin ya begitu ya Mungkin Kalau memang ternyata Akhirnya ini sampai udah Ini sih udah separah banget ya Parah banget Ya memang udah harus dilaporkan KDRT tuh sekecil apapun ya Memang awalnya mungkin boleh dibicarakan secara kekeluargaan Mungkin kalau memang belum terlalu parah misalnya gitu Tapi ya ini keputusan kembali lagi kepada pihak-pihak yang terkait ya Kalau memang sedikit aja udah merasa bahwa ini KDRT ya silahkan laporin ya Cuman kalau memang biasanya ada suami istri yang merasa bahwa Ya lebih baik ini dibicarakan dulu Mungkin ini bisa Apa namanya belum lapor ke polisi itu gak usah Gak usah kesana segala Mending kita coba diselesaikan secara kekeluargaan Kayak gitu kan juga ada ya Cuman kalau memang udah kebangetan sih Menurut aku ya sudah seharusnya dilaporin gitu Oke Dan keluarganya dari Lesti sih yang aku tahu Ini memang yang nyuruh kan untuk Lesti melakukan ini Oke Kak Bekti artinya dari sebagai teman dekat Orang awam juga Inginnya hukuman yang seperti apa sih untuk RB ini Karena kan memang dilihat dari kronologinya cukup sangat parah ya Untuk melakukan KDRT ke Lesti Ya hukum setipal Setipal-tipalnya ya Maksudnya yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia gitu Yang saya dengar malah Pokoknya terberatnya dulu sampai 15 tahun ya Kalau sampai terjadi Kalau katanya sih Pokoknya kalau misalnya korban itu Meninggal atau cacat atau apa gitu kan Terus katanya kalau paling ringan itu Sekarang sampai 5 tahun ya gitu Apalagi kerongkongan Lesti kan sempat bergeser juga kan Nah itu dia Makanya sampai ada sesuatu ya yang merusak ini Sampai ada apa-apa nih sama Lesti Gila sih kayaknya sih Itu ya harus dihukum seberat-beratnya ya Karena ini sesuai dengan visumnya Nanti kan itu semua bukit dan visumnya kan Kalau ternyata itu membahayakan Dan ternyata itu melukai yang sampai membuat cacat seumur hidup gitu kan ya Wah itu sih udah harus Ya udah harus dihukum ya seberat-beratnya Tapi ini indikasinya pengen ngilangin suara kemasnya Lesti Tapi menurut keboki sendiri gimana ini Kalau... ya gak tau ya Tapi ini dari point of viewnya Aku sendiri kalau misalnya ingin berniat menghilangkan mata pencaranya Lesti gitu ya Ya kita gak pernah tahu tapi... tapi... yang... mungkin ini emosi kan pada saat itu emosi ya Dia mungkin karena saking emosinya dia langsung kayak mau banting gitu sambil nyekek gitu kan Ya dibanting anaknya gitu kan mungkin ya Jadi saking kerasnya gitu Tapi kalau untuk mencoba menghilangkan mata pencariannya atau merusak dari pintar suaranya itu Itu saya rasa sih kayaknya itu di luar sadaran lah mungkin ya Jadi gak ada niatan untuk itu mungkin Tapi gak tau ya kalau memang ternyata ada seperti itu sih Jahat banget gitu Tapi keboki tadi bilang katanya Apa namanya pelaporan ini disuruh sama keluarganya Berarti keboki tau? Tau dari media-media juga Secara langsung gak ya Tau dari media juga memang ini diminta dari keluarganya lah gitu Untuk maksudnya ya ayahnya ya gitu ya Yang memang menginginkan Lesti ini melaporkan Ini menurut media yang saya bacakan juga di acara saya juga gitu ya Bukan langsung nih bukan langsung dari ayahnya langsung ceritakan aku bukan Jadi memang saya ketahui dari berita-berita juga Kak Bekti mungkin ada yang mau disampaikan buat RB Terus penguatan juga support buat Pak Endang, Ayah Endang dan Lesti Ya khususnya untuk RB ini gitu ya Ya ini adalah hal yang harus di pertanggung jawabkan Kamu berani berbuat seperti ini Harus berani juga mempertanggung jawabkan ini gitu Ya sampai ketemu di Nanti apa Perhasis hukumnya ya gitu Semoga ini bisa diselesaikan dan Ya semoga ini bisa menjadi aset cerah untuk yang lain-lainnya juga Dan jangan sampai hal ini terulang lagi lah Apalagi bersama teman-teman pekerjaan artis Dan siapapun juga lah khususnya ya Kita harus jaga istri kita baik-baik gitu Jangan KDRT kepada istri kita gitu ya Mau verbal maupun fisik gitu Terus untuk DDLS nih pastinya aku doain selalu buat kamu Untuk selalu kuat ya Ya serahkan ini semuanya sama hukum yang berlaku sekarang Dan tentunya serahkan juga kepada Allah SWT ya Hanya Allah yang bisa menolong kamu dan juga keluarga Dan untuk keluarga ya Ayah Endang juga ya Diberikan kesabaran Semoga diberikan kekuatan selalu Support untuk keluarga juga pastinya Teman-teman Banyak teman-teman artis yang sudah support pastinya Ya ada apa-apa Silahkan bisa Apa Bikin ada yang disampaikan kepada saya Monggo kita terbuka banget ya Untuk support selalu DDT L for lasty L for lasty L for love Thank you